Kita bergeser ke Surakarta, miras oplosan kembali mendalan korban. Kali ini dua orang meninggal dunia usai menenggak miras oplosan jenis anggur gingseng. Dari empat korban yang menenggak miras oplosan, dua orang meninggal dunia dan dua lainnya kritis. Salah satu jenazah dibawa ke ruang autopsi rumah sakit Dr. Muar di Solo. Sementara satu korban meninggal lainnya telah dikebumikan oleh pihak keluarga. Kini petugas dari Polresta Surakarta masih melakukan tindakan medis guna mengetahui penyebab kematian korban. Ini ada dua korban lagi yang setelah kita tanya itu penglihatannya kabur. Masih dua orang lagi. Masih hidup tapi penglihatannya kabur. Ini lagi proses berubah. Nah, oleh karena itu akan kita lakukan autopsi terhadap korban untuk mengetahui apa kandungan minuman yang diminum pada hari Jumat dan Sabtu kemarin dan mengakibatkan matinya cukup lambat menurut saya. Karena dua hari baru meninggal. Terima kasih telah menonton!